Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Wirza Alfa dan teman saya Riosha Putra akan mempresentasikan materi terkait dengan Fraud Ethics and Internal Control dari buku Accounting Information System Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama yaitu kenapa kita membutuhkan kode etik dan internal control Selama awal tahun 2000-an, gelombang informasi muncul di berita mengenai perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan di antara nama-nama itu adalah Andron Corp, Global Crossing USA, Adelphia Communication Corp, Worldcom, dan Sero Corporation Pada buku ini, kasus yang dipaparkan adalah kasus Parmore di mana Parmore memiliki pemimpin yang tidak etis lingkungan perusahaan yang tidak sehat, internal control yang buruk, dan CDC yang tidak berjalan serta IT sistem mereka yang lemah dan ada beberapa kesalahan audit Jika manajemen perusahaan tidak etis, kemungkinan besar terjadi penipuan Di sisi lain, jika manajemen puncak sebuah perusahaan menekankan pada perilaku etis mencontohkan perilaku etis dan mempekerjakan karyawan yang etis maka kemungkinan terjadinya fraud dapat diminimalisir Manajemen berkewajiban untuk memaintain satu set proses dan prosedur yang bisa memastikan keakuratan, pencatatan yang lengkap, dan perlindungan terhadap aset perusahaan Kewajiban ini muncul karena investor memiliki ekspektasi terhadap manajemen di mana tentu saja para investor berharap para manajer perusahaan tempat dia berinvestasi dapat melakukan pekerjanya dengan baik demi maksimalnya tingkat pengembalian yang nantinya mereka harapkan Manajemen memiliki kewajiban stewardship kepada mereka yang menyediakan dana atau berinvestasi di perusahaan di mana stewardship adalah pengawasan yang cermat dan bertanggung jawab serta penggunaan aset yang dipercayakan pada manajemen Manajemen berkewajiban untuk memberikan laporan yang akurat kepada mereka yang bukan pemilik atau investor seperti organisasi bisnis yang berinteraksi dengan perusahaan dan unit pemerintah seperti di Amerika itu unitnya yaitu Internal Revenue Service atau IRS dan Securities and Exchange Commission atau SEC Jadi kesimpulannya perusahaan yang menjaga sistemnya atau menjaga sistem akuntansinya dan IT perusahaan tersebut walaupun internal kontrol dan nilai etika juga terjaga maka perusahaan tersebut akan terhindar dari masalah fraud Mustahil bahwasannya kecurangan akan hilang 100% tapi setidaknya dengan penerapan sistem yang baik internal kontrol yang baik dan etika yang baik pada suatu perusahaan diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang akan terjadi di masa yang akan datang kemudian selanjutnya yaitu Accounting Related Fraud dimana fraud dapat didefinisikan sebagai pencurian, penyembunyian, dan konversi untuk keuntungan pribadi atas uang, aset, dan informasi orang lain dalam kebanyakan kasus penipun yang dilakukan termasuk mengubah catatan akutansi untuk menyembunyikan fakta bahwa pencurian telah terjadi dalam fraud ada beberapa perbedaan antara penyalahgunaan aset dan kesalahan penyajian catatan keuangan yang pertama yaitu penyalahgunaan aset yang melibatkan pencurian barang berharga apapun contoh paling umum adalah pencurian uang tunai atau inventaris dan yang kedua yaitu kesalahan penyajian catatan keuangan melibatkan pemalsuan laporan akutansi Baiklah selanjutnya kita akan membahas fraud three angels yang dikembangkan oleh Chrissy dimana menurut Chrissy ada tiga faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan yang pertama yaitu insentif beberapa jenis insentif atau tekanan biasanya mengarahkan penipu untuk melakukan tindakan penipuan tekanan keuangan, tekanan pasar, kegagalan terkait pekerjaan, atau perilaku adiktif dapat menciptakan insentif untuk melakukan penipuan kemudian yang kedua yaitu kesempatan melakukan penipuan atau opportunity dimana keadaan dapat memberikan akses ke aset atau catatan yang menjadi objek aktivitas penipuan hanya orang yang memiliki akses yang dapat melakukan penipuan pengawasan yang tidak efektif seringkali menjadi faktor penyebab hal ini terjadi kemudian yang ketiga yaitu rasionalisasi tindakan kecurangan penipu biasanya membenarkan tindakan mereka karena kurangnya karakter moral mereka mungkin bermaksud untuk membayar kembali atau menembus tindakan tidak jujur mereka di masa depan atau mereka mungkin percaya bahwa perusahaan berhutang kepada mereka sebagai akibat dari ekspektasi yang tidak adil atau kenaikan gaji yang tidak memadai jadi faktor yang pertama yaitu tekanan, yang kedua yaitu opportunity atau kesempatan dan yang ketiga yaitu rasionalisasi kemudian selanjutnya pada gambar kita bisa melihat kategori fraud terkait dengan akutansi yang pertama yaitu manajemen fraud, employee fraud, customer fraud, dan vendor fraud contoh untuk manajemen fraud yaitu misstating financial statement dimana mereka menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya apakah internal control efektif untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan tersebut? jawabannya adalah usually not atau biasanya tidak karena adanya manajemen override kemudian yang kedua yaitu employee fraud contohnya yaitu inflating hour work on time card dimana mereka pada kartu kerja mereka itu mereka menyatakan waktu bekerja yang tidak sesuai dengan kenyataannya kemudian customer fraud, contohnya yaitu returning stolen merchandise or cash kemudian yang terakhir yaitu vendor fraud dimana contohnya itu requesting duplicate payment for one invoice jadi mereka meminta payment double untuk satu invoice internal control bisa mencegah dan mendeteksi kecurangan ini dengan efektif dimana contoh internal control yang bisa diterapkan adalah pay only those invoice that have matching purchase order and receiving report jadi internal control yang bisa diterapkan itu adalah perusahaan hanya akan membayar invoice yang match dengan purchase order dan laporan penerimaan baiklah selanjutnya yaitu the nature of computer fraud dimana sumber internal computer fraud itu adalah ketika seorang karyawan suatu organisasi mencoba melakukan penipuan melalui penyalahgunaan sistem berbasis komputer hal ini disebut dengan penipuan komputer internal komputer fraud internal menyangkut setiap aktivitas bagian berikut yang pertama yaitu manipulasi input, manipulasi program, dan manipulasi output kemudian selanjutnya yaitu sumber eksternal penipuan komputer dimana yang pertama itu hacking hacking adalah istilah yang bisa digunakan untuk merusak jaringan komputer peretas dapat dilakukan dengan berbagai alasan termasuk spionis industri, pencurian kartu kredit dari database online perusahaan atau perubahan data, atau sekedar pencarian sensasi saja yang kedua yaitu dose attacks atau serangan penolakan layanan dimana serangan penolakan layanan dimaksudkan untuk membanjiri sistem komputer target dengan begitu banyak lalu lintas jaringan palsu sehingga sistem tidak dapat mengenanggapi lalu lintas jaringan yang palit kemudian yang terakhir yaitu spoofing dimana spoofing ini terjadi ketika seseorang melalui sistem komputer berpura-pura menjadi orang lain spoofing internet adalah hal yang paling berbahaya bagi sistem akutansi karena spoofing menipu komputer dengan berpikir bahwa lalu lintas jaringan yang datang berasal dari sumber yang terpercaya selanjutnya yaitu kebijakan untuk membantu menghindari fraud dan error dimana berikut adalah tiga tindakan penting yang dapat dilakukan organisasi untuk membantu mencegah dan mendeteksi kecurangan dan error yang terjadi pada satu perusahaan yang pertama yaitu menjaga dan menegakkan kode etik dimana kode etik yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang baik juga atau sehat sehingga kecurangan dapat diminimalisir kemudian yang kedua yaitu menjaga sistem pengendalian internal akutansi dan yang ketiga yaitu menjaga sistem kendali teknologi informasi tindakan yang sedang berlangsung ini tidak akan sepenuhnya menjaga atau mendeteksi semua penipuan atau error yang terjadi tetapi setidaknya dapat mengurangi kemungkinan penipuan dan error yang akan terjadi pada satu perusahaan di masa yang akan datang selanjutnya yaitu pemeliharaan kode etik dimana pemeliharaan kode etik ini merupakan tindakan membangun, memelihara budaya dimana perilaku etis diakui, dihargai, dan dicontohkan oleh semua karyawan berikut adalah beberapa tindakan pemeliharaan kode etik yang pertama yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, yang mengatur bisnis kemudian yang kedua yaitu menjalankan bisnis dengan cara yang jujur, adil, dan dapat dipercaya yang ketiga yaitu menghindari semua konflik kepentingan baik manajemen level atas maupun para karyawan hingga bagi level karyawan paling rendah kemudian yang terakhir yaitu menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman baiklah selanjutnya yaitu tentang pemeliharaan internal aktansi kontrol memahami penipuan membuatnya lebih mudah untuk mengenali kebutuhan akan kebijakan dan prosedur yang melindungi organisasi sistem pengendalian internal menyediakan kerangka kerja untuk memerangi penipuan namun upaya untuk mencegah atau mendeteksi penipuan hanyalah salah satu alasan mengapa organisasi mempertahankan sistem pengendalian internal tujuan dari sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut yang pertama yaitu menjaga aset dari penipuan atau kesalahan yang kedua menjaga akurasi dan integritas data akuransi yang ketiga menurang efisiensi operasional yang keempat memastikan kepatuhan dengan arahan manajemen selanjutnya yaitu ilustrasi dari sistem kendali hal ini mencakup tiga jenis kendali kontrol penjagaan dirancang untuk menghindari kesalahan, penipuan atau kejadian yang tidak diizinkan oleh manajemen pengendalian preventif bermaksud untuk menghentikan tindakan yang tidak diinginkan sebelum terjadi misalnya penyimpanan uang tunai di berangkas dimasukkan untuk mencegah pencurian karena tidak selalu mungkin untuk menjaga semua kejadian yang tidak diinginkan pengendalian detektif harus disertakan dalam sistem pengendalian internal kontrol detektif membantu karyawan untuk mengungkap atau menemukan kesalahan, penipuan atau kejadian yang tidak sah contoh pengendalian detektif termasuk mencocokkan jumlah fisik dengan ceratan persediaan menekonsiliasi laporan bank dengan ceratan perusahaan dan mencocokkan faktur dengan pesanan pembelian sebelum pembayaran ketika jenis kegiatan ini dilakukan, masalah yang mungkin ada dapat dideteksi terakhir, kontrol korektif ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau masalah yang ditemukan melalui kontrol detektif misalnya jika kesalahan terdeteksi dalam kartu waktu karyawan harus ada serangkaian langkah yang harus diikuti untuk memastikan bahwa itu diperbaiki langkah-langkah ini akan menjadi kontrol korektif selanjutnya ada details of the Kosho Report menurut laporan Kosho ada 5 komponen pengendalian internal yang saling terkait pertama, lingkungan pengendalian yang kedua, penilaian risiko yang ketiga, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pementauan lingkungan pengendalian hal ini menetapkan ada organisasi dan mempengaruhi kesedaran pengendalian karyawannya lingkungan pengendalian adalah fondasi untuk semua komponen pengendalian internal dan memberikan disiplin serta struktur dari semua komponen lainnya faktor lingkungan pengendalian meliputi pertama, integritas dan nilai etika dari orang-orang entitas yang kedua, tanggung jawab pengawas manajemen termasuk filosofi dan gaya operasinya yang ketiga, cara manajemen menetapkan struktur dan memberikan wewenang dan tanggung jawab yang keempat, cara manajemen mengembangkan karyawannya dan menunjukkan komitmen terhadap kompetensi dan yang kelima, Dewan Direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal dan yang terakhir, organisasi meminta pertanggung jawaban individu atas tanggung jawab pengendalian internal mereka Informasi dan komunikasi kerangka pengendalian internal kosho mencaratkan organisasi membuat dan menggunakan sistem informasi dan komunikasi yang mencakup faktor-faktor berikut yang pertama yaitu, sistem memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi berkualitas yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal yang kedua, sistem mengkomunikasikan informasi secara internal termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal dan yang ketiga, sistem berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal aktivitas pengendalian mencakup serangkaian tindakan yang harus diterapkan melalui kebijakan dan prosedur perusahaan kegiatan ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut yang pertama yaitu, otorisasi transaksi yang kedua, pemisah tugas yang ketiga, catatan dan dokumen yang memadai yang keempat, keamanan aset dan dokumen yang kelima, pemeriksaan dan rekonsiliasi independen Monitoring atau Pementauan Pementauan kerangka pengendalian internal kosho mengharuskan ekonisasi menetapkan sistem pementauan yang mencapai hal berikut Pertama, memilih mengembangkan dan melakukan evaluasi yang sedang berlangsung atau terpisah untuk memastikan apakah komponen pengendalian internal ada dan berfungsi Yang kedua, mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak yang bertanggung jawab yang dapat mengambil tindakan kolektif Selanjutnya, reasonable assurance of internal controls Dalam hal ini, sistem pengendalian internal tidak mungkin memberikan keyakinan mutlak karena terdapat faktor-faktor yang membatasi efektivitas pengendalian Seperti berikut ini Pertama, penilaian yang cacat ditirapkan dalam pengambilan keputusan Yang kedua, kesalahan manusia ada di setiap organisasi Yang ketiga, kontrol dapat dielakkan atau diabaikan Yang keempat, kontrol mungkin tidak menguntungkan secara biaya Selanjutnya, pemilihan kontrol teknologi informasi Dalam hal ini, risiko dan kontrol dalam teknologi informasi dibagi menjadi lima kategori dalam prinsip layanan kepercayaan Sebagai berikut, yang pertama, keamanan Yang kedua, ketersediaan Yang ketiga, integritas pememrosesan Yang keempat, privasi online Yang kelima, kerahasiaan Keamanan atau security Risiko yang terkait dengan keamanan adalah Akses tidak sah Yang dapat berupa akses fisik dan akses logis Contoh, akses fisik yang tidak sah adalah Seseorang membobol ruang komputer Dan merusak peralatan komputer Contoh, akses logis adalah Prestasi tidak sah yang mencuri data seperti nomor kartu kredit Kontrol internal harus dirancang untuk diterapkan Untuk membatasi kedua jenis akses yang tidak sah Ketersediaan atau availability Risiko yang terkait dengan ketersediaan adalah Kegagalan sistem atau subsistem Karena masalah perangkat keras atau perangkat lunak Contoh risiko yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem adalah Virus yang menyebabkan sistem melambat atau gagal Pengendalian internal dapat diterapkan Untuk membatasi kemungkinan kegagalan Dan dengan demikian membantu meningkatkan Ketersediaan sistem untuk memproses informasi Mendukung bisnis yang sedang berjalan Integritas pemprosesan Atau processing integrity Risiko yang terkait dengan integritas pemprosesan Dapat berupa informasi yang tidak akurat Tidak lengkap atau tidak diotorisasi dengan benar Contoh dari jenis risiko ini adalah Kesalahan dalam memasukkan jam kerja Untuk mendapatkan gaji pekerja Orang yang memasukkan jam kerja ke dalam perangkat lunak Penggajian Mungkin secara tidak sengaja mengetik jumlah jam yang salah Kontrol harus diterapkan Untuk mengurangi transaksi atau data yang salah Tidak lengkap atau tidak sah Privasi online atau online privacy Risiko di area ini adalah Informasi pribadi tentang pelanggan Dapat digunakan secara tidak tepat Atau diakses oleh orang-orang di dalam atau di luar perusahaan Contohnya adalah pencurian nomor kartu kredit Saat pesanan dilakukan melalui situs web perusahaan Dan pengenalian ini harus diterapkan Untuk memotasi kemungkinan informasi pribadi disalahgunakan Kerahasiaan Atau confidentiality Risiko yang terkait dengan kerahasiaan adalah Bahwa informasi rahasia tentang perusahaan atau mitra bisnisnya Dapat menjadi subjek akses yang tidak sah Selama transmisi atau penyimpangan dalam sistem teknologi informasi Contoh informasi rahasia adalah Informasi perbankan Dan daftar harga Sebagian besar perusahaan tidak ingin nomor rekening Bank atau daftar harga mereka tersedia Untuk pesaing atau pihak eksternal lainnya Kontrol dapat diterapkan Untuk memotasi akses tidak sah ke informasi rahasia Selanjutnya Resarbanes Oxley Act of 2002 Suburbanes Oxley Act Diterima tangani menjadi undang-undang pada tanggal 30 Juli 2002 Dengan tujuan untuk meningkatkan pelaporan keuangan Dan memperkuat pentingnya etika perusahaan Undang-undang tersebut diberlakukan dalam upaya untuk mengekang korupsi Dan kesalahan akutansi yang baru-baru ini ditemukan Sehubungan dengan kemampuan perusahaan asasa seperti Enron dan Worldcom Selanjutnya penilaian manajemen pengendalian internal Laporan pengendalian internal diperlukan untuk menyertai setiap pengajuan laporan keuangan Laporan pengendalian internal harus menetapkan langsung tanggung jawab manajemen atas pengendalian internal perusahaan dan sistem pelaporan keuangan terkait SEC mendefinisikan pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebagai proses yang menjadi tanggung jawab CEO dan CFO perusahaan Untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa sistem pelaporan keuangan dapat diandalkan Sistem pengendalian internal yang andal harus mencakup kebijakan dari prosedur untuk memberikan jaminannya yang wajar Yang pertama yaitu caratan rinci secara akurat mencerminkan transaksi yang mendasarinya Yang kedua transaksi dicatat sesuai dengan prinsip akutansi yang berlaku umum Yang ketiga transaksi dilakukan hanya sesuai dengan otorisasi manajemen Dan yang keempat transaksi tidak sah sedang dicegah atau dideteksi Selanjutnya kode etik pejabat keuangan senior Dalam hal ini undang-undang tersebut mewajibkan semua perusahaan publik untuk memiliki kode etik yang mencakup CFO dan pejabat akutansi utama lainnya Kode tersebut harus mencakup prinsip-prinsip yang menganjurkan kejujuran dan pelaku moral Keadilan dalam pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang berlaku Dampak langsung dari dua bagian Sarbanes-Oxley Act ini adalah Memwajibkan semua perusahaan publik untuk memelihara sistem pengendalian internal dan kode etik Manajemen puncak perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum Untuk memelihara, mengevaluasi, dan menegakkan sistem pengendalian internal yang baik dan kode etik Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jurnal dengan judul Roles of Unethical Behavior in Mediting the Influence of Internal Control System, Distributive Justice, and Accounting Rules Compliance Towards Accounting Fraud Behavior Yang ditulis oleh Kiswanto, Ratih, Linda, dan Amelia Jurnal ini dimuat pada International Journal of Scientific and Technology Research, Volume 9 Yang diterbitkan pada 3 Maret 2020 Baiklah, langsung saja masuk pada bagian latar belakang Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kecurangan yang terjadi pada pemerintahan kota Semarang Marangnya penimpun yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk kepentingan individu ataupun kelompok saat ini mendapat perhatian lebih dari masyarakat Banyak fraud yang dilakukan oleh kalangan bawah maupun atas yang banyak merugikan entitas lain Berdasarkan ruang lingkup akuntansi, fraud merupakan prosedur akuntansi yang tidak didasarkan pada apa yang seharusnya dilakukan Sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset entitas Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, melalui tren penegakan hukum korupsi 2017 Kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat sipil negara atau ASN menunduki peringkat atas Berdasarkan indeks persepsi korupsi tahun 2017, kota Semarang menempati peringkat ke-9 dari 12 kota di Indonesia dengan sektor terbersih terdampak korupsi Faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kondisi tersebut dalam lingkungan entitas pemerintah adalah sistem pengendalian internal Penelitian sebelumnya menyatakan bahwasannya rendahnya kualitas sistem pengendalian internal merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan khususnya dalam proses pembukuan Hasil penelitian Siregar pada tahun 2015 menemukan bahwa pengendalian internal yang rendah dan nilai-nilai etika menempatkan entitas pada resiko kecurangan Entitas harus memiliki sistem pelaporan penipuan, korupsi, dan kesalahan Temuan ini didukung oleh Rai Subramaniam tahun 2018, Siregar dan Tenoyo pada tahun 2015, Zakaria dan Konkon pada tahun 2016, dan Gupta-Gupta pada tahun 2015 Yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi kecurangan akutansi Hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan bulan dari 2016 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap Raud Selanjutnya kita masuk pada literature review, di mana yang pertama kita akan membahas teori Raudbury Angel Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya ada tiga faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan Yang pertama yaitu tekanan, peluang atau kesempatan, dan yang ketiga yaitu rasionalisasi Kemudian selanjutnya yaitu teori perkembangan moral, di mana kepatuhan terhadap aturan akutansi berarti kepatuhan terhadap standar dan prosedur penyusunan laporan keuangan Jika aturan akutansi atau pengelolaan keuangan di lembaga sektor publik tidak dilaksanakan dengan baik, berarti memberikan peluang terjadinya kecurangan Selanjutnya itu accounting fraud tendency, di mana menurut IAI kecurangan akutansi ada dua Yang pertama yaitu salah saji yang timbul dari kecurangan dalam laporan keuangan Dan yang kedua yaitu kesalahan penyajian yang timbul dari perlakuan yang tidak benar atas aset Sering disebut sebagai penyalahgunaan atau penggelapan yang terkait dengan pencurian aset Satu entitas yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan berdasarkan standar yang diterima umum Yaitu unethical behavior, di mana menurut Griffin dan Ebert pada tahun 2006 Etika adalah keyakinan tentang perbuatan benar dan salah atau perbuatan baik dan buruk yang mempengaruhi hal lain Etika mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja Menurut Arendt Sluebeck, pada tahun 1997 dalam Arriviani dan Sukirno 2012 Terdapat dua faktor utama yang dapat menyebabkan seseorang berperlaku tidak etis Yang pertama yaitu standar etika masyarakat berbeda dengan masyarakat pada umumnya Dan perbedaan prinsip dan pendapat Membuat seseorang berbeda dari orang lain Jadi etika yang dianud oleh masing-masing individu itu masing-masing bisa saja berbeda Selanjutnya yaitu accounting rules compliance Di mana kepatuhan atau compliance adalah sikap patuh atau loyal terhadap perintah atau aturan Sedangkan aturan adalah pedoman atau petunjuk yang dibuat untuk mengatur sesuatu yang harus dijalankan Menurut Rizky dan Fitri, pada tahun 2017 Organisasi wajib memiliki landasan atau pedoman yang digunakan oleh manajemen Dalam menentukan dan melaksanakan semua kegiatan perusahaan Salah satunya adalah aturan mengenai kegiatan akutansi Selanjutnya yaitu government internal control system Di mana sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang sedemikian rupa Sehingga manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa Perusahaan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan Kebijakan dan prosedur tersebut sering disebut sebagai pengendalian Dan secara bersama-sama akan membentuk satu entitas pengendalian internal Dan yang terakhir yaitu distributif justice Di mana secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan mempengaruhi kesejahteraan individu Kesejahteraan dimaksud meliputi aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial Tujuan distribusi ini adalah kemakmuran Sehingga apa yang dibagikan biasanya berkaitan dengan sumber daya, penghargaan, atau keuntungan Supardi pada tahun 2008 dan Najah Ningrum pada tahun 2013 menyatakan Keadilan distributif merupakan suatu persepsi nilai-nilai yang diterima oleh karyawan Berdasarkan penerimaan suatu keadaan atau barang yang mampu mempengaruhi individu Berdasarkan urayan latar belakang dan literatur review tadi Maka peneliti mengajukan sembilan hipotesis Yang pertama yaitu Kepatuan aturan akutansi berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis Yang kedua yaitu sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis Yang ketiga keadilan distributif mempengaruhi perilaku tidak etis secara negatif Dan yang keempat yaitu kepatuan aturan akutansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akutansi Yang kelima yaitu sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif terhadap kecurangan akutansi Yang keenam yaitu keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akutansi Yang ketujuh yaitu perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akutansi Dan hipotesis kedelapan yaitu Kepatuan aturan akutansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akutansi melalui perilaku tidak etis Dan yang terakhir yaitu sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akutansi akutansi melalui perlaku yang tidak etis. Baiklah, sekian pemamparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio Syaputra. Kepada Rio, diperselahkan. Research and Methodology Dari penelitian ini, data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dan digunakan dalam penelitian kuantitatif ini. Badan OPD Semarang sebagai populasi penelitian berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Semarang No. 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan penataan aparatur Kota Semarang pada perangkat daerah. Kota Semarang terdapat 29 nasi dan instansi. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 87 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan benchmark sampel yaitu pegawai sebagian keuangan yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pisioner. Jawabannya diukur dengan skala liker 5 poin. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Pertama yaitu statistik, deskriptif, dan inferensial. Result and Discussion Kepatuan terhadap aturan akutansi, sistem pengenilan intern, pemerintah, dan keadaan distributif dapat menjelaskan perilaku tidak etis sebesar 35,1%. Sedangkan Kepatuan terhadap aturan akutansi, sistem pengenilan intern, pemerintah, keadaan distributif, dan perilaku tidak etis dapat menjelaskan kecenderungan kecenderungan akutansi sebesar 55,7% dan sisanya amper 4,3% yang dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Pengaruh Kepatuan Aturan Akutansi Tentak Terhadap Perlaku Tidak Etis Kepatuan terhadap aturan akutansi tidak mempengaruhi perilaku tidak etis. Laporan keuangan dan laporan kinerja yang dibuat hanya akan digunakan oleh karyawan sebagai acuan dalam menyusun laporan tahunan berikutnya. Hal ini menimbulkan peluang bagi mereka untuk membuat dokumen pokok kekurangan dan laporan kinerja yang kurang dipahami oleh masyarakat karena menurut mereka masyarakat tidak membutuhkan laporan tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan Purnomo dan Kavit tahun 2017 dan Nurlayliah dan Anies Kurelah di tahun 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Perlaku Tidak Etis Dalam hal ini sistem pengendalian internal pemerintah dapat berdampak negatif terhadap perilaku tidak etis. Hal ini sejalan dengan pendapat Beru dan Bakli di tahun 2021 di mana pengendalian internal berfungsi sebagai perlindungan bagi perusahaan terhadap kelemahan individu guna mengurangi kesalahan dan berperilaku sesuai aturan. Hal tersebut juga sesuai dengan teori segitiga kecurangan yang menjelaskan bahwa perilaku tidak etis dan kecurangan dapat terjadi karena adanya peluang untuk melakukan hal tersebut. Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Perlaku Tidak Etis Keadilan Distributif dapat mempengaruhi Perlaku Tidak Etis secara negatif. Perlaku Tidak Etis tidak akan terjadi pada suatu institusi jika karyawannya merasakan keadilan distributif yang tinggi sehingga komitmen yang tinggi dan kepuasan juga akan meningkat. Hal ini sesuai dengan teori segitiga penipuan yang menyatakan bahwa apabila karyawan merasa tidak ada keadilan dalam persepsi kesesuaian gaji atau kompensasi yang diterima maka akan muncul ketidakpuasan dan kekecewaan sehingga mereka menggabungkan tindakan yang tidak etis. Pengaruh Kepatuan Aturan Akutansi Terhadap Kesendurungan Kecurangan Akutansi Kepatuan Terhadap Aturan Akutansi berdampak negatif pada kecurangan akutansi. Laporan keuangan harus disiapkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyusun dengan cermat dan sesuai dengan keahliannya. Pegawai yang mengelola aspek keuangan pemerintah merasa bahwa kepatuan terhadap akutansi merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kesendurungan Kecurangan Akutansi Dalam hal ini, sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kesendurungan kecurangan akutansi. Yang disebut, sistem pengendalian internal menjadi peluang atau peluang terjadinya fraud jika tidak berjalan efektif. Itu bisa terjadi karena kurangnya kebijakan dari Kepala Urusan Keuangan atau Pejabat yang Merwenang. Kepala Keuangan dan Pejabat yang Merwenang bersumsi bahwa staf tidak akan melakukan kecurangan sehingga instansi lebih meningkatkan pada pengendalian orang lain. Pekerjaan yang tidak diotorisasi oleh pemerintah kerja akan membuka peluang bagi karyawan untuk melakukan kecurangan. Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Kesendurungan Kecurangan Akutansi Dalam hal ini, terdapat bahwa Keadilan Distributif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan akutansi. Dan selanjutnya, perlaku Tidaitis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akutansi. Yang dimana disini dilatakan bahwa perlaku Tidaitis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akutansi sangat menurut menurut SAGAF dan kawan-kawan 2015 menyatakan bahwa perlaku Tidaitis di tempat kerja terjadi karena beberapa faktor seperti tekanan menjajemen yang buruk keselakahan teknologi informasi dan komunikasi yang buruk serta masalah komunikasi. Pengaruh kepatuan aturan akutansi terhadap kesendurungan kecurangan akutansi melalui perlaku Tidaitis. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa kepatuan terhadap aturan akutansi tidak mampu menekankan adanya sikap tidak etis sehingga kecurangan akan terjadi. Bertindak secara benar dan etis terkait dengan tanggung jawab sosial berarti tidak akan melakukan penyimpangan yang dapat menyebabkan mereka melakukan kecurangan akutansi. Namun, walaupun tidaklah banyak pegawai yang patuh terhadap akutansi yang ditetapkan oleh instansi, kecurangan akutansi masih dapat terjadi jika tidak dapat dikendalikan. Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap keselurangan akutansi melalui pelaku tidak etis. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif terhadap keselurangan akutansi karena tindakan tidak etis dapat ditekankan. Selanjutnya, pengaruh keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan akutansi melalui pelaku tidak etis. Kecurangan akutansi dipengaruhi secara negatif oleh keadilan distributif. Para karyawan merasa puas dan bertindak beretika karena instansi tempat mereka bekerja dianggap dalam memberikan gaji dan kompensasi kepada mereka. Karena itu dianggap adil. Simpulan, pelaku tidak etis dipengaruhi dari sistem pengendalian internal pemerintah dan keadilan distributif. Sedangkan kepatuan terhadap akutansi tidak dipengaruhi sama sekali. Kepatuan terhadap akutansi mempengaruhi kecurangan, sedangkan sistem pengendalian internal pemerintah dan keadilan distributif tidak. Pelaku tidak etis tidak dapat memediasi kepatuan terhadap akutansi untuk penipuan. Sedangkan pelaku tidak etis memediasi sistem pengendalian internal pemerintah dan keadilan distributif terhadap penipuan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.